Hai, selamat datang kembali di my youtube channel Video kali ini aku bakal ngebahas tentang manfaat alkohol ya, untuk kulit wajah Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Produk-produk perawatan kulit atau skincare yang mengandung alkohol Ini banyak dihindari sebagian orang Alasannya sih simple ya Banyak orang percaya jika alkohol memiliki efek yang tidak baik untuk kulit Ya, alkohol pada produk kecantikan atau skincare dipercaya bisa membahayakan dan membuat kulit kita menjadi kering Tapi taukah kamu, jika sebenarnya produk perawatan kulit wajah yang memiliki kandungan alkohol, ini baik untuk kulit Alkohol pada produk perawatan kecantikan ini bisa membantu untuk menyembuhkan masalah kulit dan mempercantik kulit Oke, sebelum kita bahas manfaat alkohol untuk kecantikan Kita kenali dulu ya, jenis-jenis alkohol Jadi alkohol ini dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu alkohol baik dan alkohol buruk Jadi alkohol buruk yang terdapat di produk skincare dapat memberikan sensasi kering ya di wajah, menghilangkan minyak, dan terasa ringan Makanya banyak yang menyukai jenis alkohol ini terutama bagi yang memiliki jenis kulit berbinyak Hanya saja manfaat tersebut ini dapat kita rasakan ya dalam waktu yang singkat, kemudian akan memberikan dampak negatif yang berlangsung cukup lama Beberapa jenis alkohol yang buruk diantaranya ada ST Alkohol 40, kemudian ada Denaturth Alkohol, ada juga Isopropyl Alkohol, Ethanol, kemudian ada Methanol, dan juga Bensil Alkohol Jika kalian menemukan bahan-bahan tadi di dalam kosmetik atau produk-produk skincare, lebih baik nggak usah dibeli ya Biasanya jenis alkohol ini banyak digunakan pada toner dan pelembab gel Jenis alkohol tadi dapat menghilangkan minyak alami kulit dan bisa berbahaya bagi lapisan pelindung kulit Sementara alkohol baik ini dikenal sebagai fatty alkohol alias alkohol berlemak Jenis alkohol baik ini tidak akan mengiritasi ya dan sangat bermanfaat sekali bagi kulit kita termasuk kulit kering dan juga sanskitif Beberapa jenis alkohol baik untuk kulit ini ada Ceteril Alkohol, kemudian ada Glikol, ada Cetil Alkohol, C12-16, kemudian ada Ceteril Alkohol, ada Misteril Alkohol, dan juga Laurel Alkohol Jenis alkohol tadi diambil dari lemak alami dan minyak, biasanya dari kelapa sih ya Nah alkohol tadi dapat melembabkan kulit kering, bisa memperbaiki tekstur kulit dan membantu bahan-bahan skincare yang kita pakai ya Ini bisa meresap lebih baik ke dalam kulit kita Nah berikut beberapa manfaat kandungan alkohol yang baik untuk kesehatan dan kecantikan kulit wajah yang udah aku rangkum ya dari berbagai sumber Jadi yang pertama, alkohol ini bisa membantu skincare meresap lebih cepat ke kulit kita Ya produk perawatan kulit yang memiliki kandungan alkohol memiliki fungsi sebagai zat pelarut atau pengemulsi ya Jadi hal ini juga tergantung sih ya pada berat molekul alkohol pada produk tersebut Jadi alkohol yang memiliki berat molekul rendah biasanya ini berfungsi sebagai pelarut dan membantu produk perawatan kulit lainnya Nah produk tersebut juga biasanya meresap lebih cepat ke dalam kulit wajah Kemudian yang kedua, alkohol ini bisa melembabkan kulit Jadi alkohol yang terdapat pada produk perawatan kulit ternyata memiliki manfaat yang sangat baik sekali nih untuk membantu menjaga kelembapan kulit wajah Jadi alkohol yang memiliki kandungan berat molekul yang tinggi seperti hanya alkohol setil, steril dan juga steril ini sangat baik untuk menjaga kelembapan kulit Nah alkohol ini bisa membuat lapisan luar kulit terasa lebih lembut dan membantu memperbaiki tekstur kulit ya sehingga kulit wajah kita akan lebih halus Kemudian yang ketiga, pilihlah produk alkohol yang sesuai Agar kandungan alkohol pada produk perawatan kulit tidak mengiritasi kulit, kalian bisa memilih produk tersebut dengan menyesuaikan kondisi masalah kulit yang kalian alami Jadi bagi kalian yang memiliki kulit berminyak, gunakan produk dengan kandungan tipe alkohol yang ringan ya di dalamnya untuk membantu pengontrol minyak di kulit wajah Untuk yang memiliki jenis kulit kering, bisa menggunakan alkohol seperti hanya sertil atau steril ya karena ini bisa membantu untuk melembapkan kulit Dan untuk yang memiliki kulit sensitif, harus berhati-hati ya dengan jenis alkohol karena bisa mengiritasi kulit Oke, kemudian yang keempat yang terakhir, gak semua alkohol mengiritasi kulit Menurut penelitian, kandungan alkohol yang terdapat di dalam produk perawatan kulit ini berbeda dengan kandungan alkohol yang diminum ya atau alkohol untuk membersihkan luka Jadi alkohol yang terdapat di dalam produk perawatan kulit wajah ini merupakan senyawa hidroksil ya dan apa namanya ya, terikat pada yang namanya atom karbon Nah, produk yang mengandung alkohol ini memiliki tekstur yang berbeda dan berat molekular yang berbeda juga seperti pada produk retinol Nah, pastikan kamu harus pintar memilih kandungan alkohol yang terdapat pada produk perawatan kulit untuk membantu merawat kulit wajah Nah, itu tadi pembahasan mengenai alkohol untuk wajah Mulai sekarang, gak perlu takut lagi ya dengan semua produk alkohol pada produk skincare Yang harus kita lakukan sebelum membeli produk-produk skincare adalah rajin membaca komposisi ya pada setiap produk Hindari yang mengandung alkohol berbahaya dan gunakan produk dengan alkohol baik Oke, sampai sini saja video aku kali ini, semoga bermanfaat ya Jangan lupa dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dan dapat memberikan video-video bermanfaat lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda loncengnya supaya gak ketinggalan video terupdate dari channel aku ini Sampai ketemu lagi di next video See you guys!